Pemirsa dengan pengawalan ketat dari Kepolisian Polda Jambi, tak kurang dari 320.976 surat suara pil pres telah sampai di kantor KPU Borodjambi pada Rabu sore. Dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Polda Jambi, sekitar 320.976 surat suara untuk pemilihan presiden, 14 Februari mendatang. Pada Rabu sore telah sampai di kantor KPU Borodjambi. Ribuan surat suara untuk pil pres tersebut diterima oleh Sekretaris KPU Borodjambi dan langsung dilakukan pengecekan dan pemeriksaan dari pihak KPU Borodjambi. 320.976 surat suara pil pres tersebut terbungkus rapi di dalam kardus dengan jumlah sekitar 161 kardus. Selanjutnya, KPU Borodjambi melakukan penyimpanan ribuan surat suara pil pres tersebut di dalam gudang logistik pemilu dengan pengawasan ketat, baik dari pihak Kepolisian Polres Morodjambi maupun petugas KPU Borodjambi. Surat suara pil pres tersebut nantinya segera dilakukan penyortiran oleh petugas KPU Borodjambi sambil menunggu instruksi dan arahan dari pihak KPU Pusat. Kasusnya 161 kardus, isinya 320.796 lembar. Ditambah dengan surat suara PSU, 1.000 lembar. Dari jumlah DPD, 313.785 mata diri. Nah, untuk sementara kita masih menunggu ketujuh dari pusat, ada di atas, kapan kita nanti akan diperintahkan. Ini sementara kita titikkan dulu di rumah pola. Ini yang baru presiden, bukan yang belum DPD, DPR Pusat, kemudian DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Ini padana ya? Ini padana. Terima kasih telah menonton!